Pemirsa klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah calon perwira angkatan darat secapa AD di Bandung, Jawa Barat mencapai 1.262 orang. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta kegiatan di secapa TNI AD dikurangi. Kawasan di sekitar sekolah calon perwira angkatan darat secapa AD di kawasan Hegarmana, Bandung kini ditutup. Pemerintah kata Bandung menerapkan pembatasan sosial berskala mikro di kawasan Hegarmana. Akses masuk kawasan tersebut ditutup dan hanya dibatasi bagi penghuni saja. Selain pembatasan berskala mikro, Pemkot Bandung juga menggelar repites masal di kawasan sekitar secapa AD meski ditolak warga. Sebanyak 1.262 orang terdiri dari siswa, pelatih, dan keluarga telah dinyatakan positif. Hasil penelusuran epidemiologis sejak 29 Juni 2020. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta kegiatan di secapa TNI AD dikurangi. Saat ini 17 anggota secapa AD telah dirawat di rumah sakit Dusti Raci Mahi, Bandung, Joparak. Sementara 1.245 orang dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala terinfeksi virus corona. Masih dalam posisi fit, lari masih kuat, kegiatan masih tahan, dan tidak menunjukkan gejala. Jadi upayanya adalah bagaimana perawatannya bisa lebih maksimal dengan memiliki vitamin. Puluhan anggota TNI AD di lingkungan pusat pendidikan polisi militer Pusdikpom di kota Cimahi, Jawa Barat juga terkonfirmasi COVID-19. 99 anggota yang terpapar COVID-19 itu yakni siswa sebanyak 74 personil dan anggota di kesatuan polisi militer sebanyak 25 personil. Atas sebanyaknya anggota TNI yang positif COVID-19, Menteri Pertahanan akan melakukan swab massal. Tim Liputan Ainews melaporkan.